assalamualaikum salam sehat youtube saya baru selesai membuat baterai charger 12V motor saya sebelum digunakan cara settingnya pertama sumber tegangan dan positif aki saya gabung dahulu lalu negatif saya sambung ke negatif sumber misal kita menginginkan cut off pada tegangan 13,9 volt lalu saya pasang positif sumber tegangan kedua led indikator menyala artinya posisi cut off lalu akan saya putar potensio agar led hijau off artinya posisi sedang mencharger led hijau sudah off artinya mode charger kemudian saya putar perlahan agar led hijau nyala kembali bila led hijau menyala artinya mode cut off jadi pada tegangan 13,8 volt baterai kita anggap full atau cut off inilah cara setting alat ini sebelum kita mencharger harus pas agar pada tegangan 13,8 volt otomatis cut off ditandai dengan led hijau menyala Oke sudah posisi cut off lalu saya coba turunkan tegangannya kita lihat pada tegangan berapa akan kembali mencharger Oke saya turunkan tegangan secara perlahan sampai led hijau off ya sudah off artinya proses charger dimulai kembali dan rangkaian ini mulai mencharger pada tegangan 12,7 atau 12,6 kemudian saya coba naikkan tegangannya hingga cut off kembali ya rangkaian ini cut off pada tegangan 13,7 bisa kalian atur bila kalian ingin menaikkan kembali mudah bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berangkatan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke rangkaian charger nya seperti ini dengan tegangan input antara 15-17 volt pertama saya pasang anoda led merah di normali close relay 12 volt kemudian saya tempel dengan lem bakar saja potensiometer 5 kilo ohm lalu saya pasang dahulu kolektor BC547 ke salah satu lilitan relay kemudian resistor 1 kilo ohm kegabungan kathoda dan ujungnya ke ground groundnya ke emitter juga lalu R100 ohm ke basis transistor dan potensiometer pin tengah kemudian resistor 5 kilo ke relay dan potensiometer menurutamus sandisha ke później dan potensiometer lalu akan saya pasang kabel untuk ke aki gabungan ke normalicose dan rilai 5kg kabel ground dan kabel input oke untuk kabel kaki saya solder dahulu ke relay 5kg dahulu dan saya gabung ke normalic close relay kemudian kabel positif input dan kabel ground selesai dan cara settingnya seperti yang saya tunjukkan pada awal video kita langsung saja coba aki 12V motor saya pertama kalian harus pasang dahulu akinya positif aki dan negatif aki sudah terhubung ke aki dan ini meter tegangan input kalian perhatikan input terbaca sekitar 15V oke tidak masalah walaupun lama nanti mencargernya saya ukur di tegangan aki dahulu terbaca 12,5 oke saya mulai charger kalian perhatikan meter tegangan input ya turun menjadi 12,7 volt DC dan saya diamkan dan kalian perhatikan pada saat proses mencargernya tegangan input naik secara perlahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tegangan input terbaca 13,7 dan alat ini rupanya kata pada tegangan input 13,8 sesuai dengan apa yang disetting oke untuk mulai kembali charger otomatis tidak perlu saya coba sudah dapat saya buktikan pada setting awal sebelum mencarger jadi mantap oke sekian praktek saya kali ini jika ada yang kurang kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati